Ya, Anda kembali menyaksikan IDX First Session Closing. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan sebanyak lebih dari 28 juta warga Indonesia telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua atau lengkap hingga minggu kemarin. Jumlah warga yang menerima dua dosis vaksin tersebut mengalami penambahan sebanyak 318,729 orang. Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia selama sekitar satu setengah tahun ini. Pendanganan dampak COVID-19 harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam pendanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mengutip siaran pers Kementerian Kesehatan, jumlah warga yang menerima dua dosis vaksin mengalami penambahan sebanyak 318,729 orang. Untuk jumlah penerima vaksin dosis pertama bertambah 69,252 orang, sehingga kini menjadi 53,688,122 orang. Selain mengumumkan data terkini penerima vaksin dosis pertama dan kedua tersebut, Kementerian Kesehatan juga merilis target sasaran vaksinasi sebanyak 208,265,720 jiwa. Penambahan jumlah kasus COVID-19 pada minggu tercatat sebanyak 20,813 kasus, sehingga total kasus secara nasional mencapai 3,854,354 kasus COVID-19. Kementerian Kesehatan menambahkan terjadi penurunan 10.770 kasus aktif, sehingga dengan demikian masih ada 384.807 kasus aktif saat ini. Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!